yaudah jadi kita ganti ngocok ngobrol bareng cokin iya kan lu iyaa berarti lu ngobrol sama gua iyaa oke bang Nui apa kabar bang? sehat oke gua mau sedikit ngobrol dan naik-naik sama bang Nui nih dikit aja kak? dikit aja banyak-banyak bang bang Nui yang kita tau adalah gitaris 420 tapi sebelum lu jadi gitaris lu itu basis ya bang? basis dulu? sebenernya main-main gitar dulu jadi gitaris dulu abis itu main bass jadi basis maksudnya kayak pada saat itu tuh memang yang dibutuhkannya adalah sosok seorang basis gua jadi basis dadakan pada saat itu oke jadi basis dadakan eh sebelum 420 itu si apa? Jilly ya? Jilly Jilly ya Jilly sama Bro Binsar iya Bro Binsar Gitar lu basis disitu? basis nah kenapa akhirnya dari pemain bass nih? tiba-tiba terbentuklah 420 dan lu jadi pemain gitar ya awalnya ya awalnya gue main gitar ya gitaris terus di band itu dibutuhkannya lo gak nge basis ya gue main bass tapi secara gak secara gak langsung tuh dengan gue main bass disitu mulai mulai banyak banyak apa? banyak demand banyak demand iya banyak jump lah gue sama temen-temen yang lain karena memang jog apa reguler ya? reguler ada event kayak gitu-gitu kan lu basis disitu? basis oke jadi lumayan lah gue dulu main bass tuh lumayan banyak dapet dan termaksud jadi pemain bass beneran dalam tanda kutip ya? iya 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 bener bener iya kan? tadinya lu gitaris lu kecebur jadi pemain bass ya terpaksa dan gue akhirnya dikasih kisi-kisi sama drummer gue band gue Jilly dulu Febri namanya main bass yang baik dan bener tuh seperti ini oke seperti ini gitu lain-lainnya seperti ini ternyata memang mungkin terkesan sama kayak main gitar tapi sebenernya kalo main bass tuh beda feelnya oke apa bener-bener running chord nya tuh beda gitu sama kita main gitar di Jilly lu pemain bass iya main bass akhirnya gue belajar main bass yang bener lumayan bener tuh adalah di Jilly oke dan dari Jilly itu membentuk 420 iya karena betul atau tidak betul karena waktu itu gue gue sama Ari tandemannya gue sama Ari dulu bikin-bikin lagu di Jilly kan oke yang lain Binsar sama Febri misalkan kayak gitu sama drummer gue oke gitaris gue juga namanya Bintang juga Bintang ya iya jadi kayak kita punya tandeman bikin lagu tuh sama persona yang lain nih beda-beda karena kita juga barengan gitu nanti kita dapet apa nih misalkan gue sama Ari dapet apa berdua kita masukin pas kita latihan di studio gitu oke gue jaga juga di JG studio dulu oke terus sampai akhirnya akhirnya beberapa lagu yang ARI bikin sama gue waktu itu gak gak masuk nih ke Jilly untuk Jilly ya kan karena mungkin terlalu minor lah pada saat itu anak-anak karena mikirnya kan masuknya kan ke label-label dan label gitu sampai akhirnya yaudah kita keep aja tapi kita suka nih lagunya sampai akhirnya kita dengerin ke sahabat kita Robi Geisha dia bilang yaudahlah kita rekamin aja dulu buat arsip kita gitu kan yaudah dalam tanda kutip itu band iseng-iseng ya padahal keisenan lo sama Bang Hari itu ya iya karena emang suka sama lagunya juga ya history lagunya juga karena itu kan kisah nyata lagu lagu hitap putih yang pertama itu kisah nyata ARI sama istrinya sekarang gitu oke dan kenapa nih di 420 lo jadi gitaris tadinya lo basis kan men iya tapi tetep aja waktu di Jilly tuh juga gua take gitar gua juga take akustik gua juga oh di marah harus utik awal siapa nih kacau nih gede udah intermezzo itu iklan-iklan traktor dan di 420 lo akhirnya jadi pemain gitar iya karena memang gak apa-apa lah iya gak apa-apa lah karena memang kayak apa ya basicnya juga gua main gitar sih karena gua sama Ari waktu itu bikin lagu juga kan gua yang gitari jadi karena udah sering main gitar sama Ari yaudah diprojekan yang ini nih yang gua yang main gitar juga gua karabustik si Robby elektrik ini band-nya 420 berarti awalnya yang bentuk bertiga ini pertanya Lo, Ari, dan Robby sama Roots ada Roots lagi satu lagi dan kenapa nih ini yang mungkin temen-temen juga agak kan band-nya bertiga personenya tapi kok si Robby kayaknya gak pernah ada disitu gitu kalo Robby kan sebagai exclusive producer ya si Rootsnya juga satu nih dia mau manggung tapi dia gak mau gitu oke dia cuma mau karyanya aja yang dikonsumsi sama temen-temen gitu dia gak perlu memperlihatkan gitu tapi secara band personenya 4 waktu itu atau bertiga bertiga Robby kan executive producer oke secara band lu bertiga personenya tapi yang yang ada di frame ibarah kata itu lu sama Ari doang iya dan dan jadi masih kita gimmickin kita bikin nih kita bikin gimmick si Roots nih dengan gitar akus bikin dengan satu stand kita mau apapun itu mau akus tinggal elektrik jadi posisi ngirinya disebelah kiri gue sebelah kanan woooow keren ya jadi tetep kalo memangnya kalian engeh di gitu posisi gue selalu di kanannya Ari kalau dari panggung gue sebelah kiri iya 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 selalu dan itu gak akan pernah berubah sampai sekarang pun dan jetar itu masih tetep bertenggar iya maksudnya gitu maksudnya biar ini aja maksudnya menghargai ya bahwa Roots ya tetep Roots ada oh tetep lewat 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 puluh nih ekstras dibayar kagak lu lewat lewat puluh jadi dia tetep adalah personil sampai saat ini sampai saat ini oke dan ada juga nih yang membagongkan ya kalo baca anak sekali membagongkan apa itu alesannya kenapa 420 kalo manggung gak pake alas kaki apakah ingin menyatu sama alam yang kata anak netizen-netizen banyak yang beramsul sih oh iya dia supaya menyatu dengan alam gitu atau kenapa sih alesannya lu selalu nyaker apa lu gak ada sepatu di rumah bang? pada pada saat dulu sih iya gua gak gak suka pake sepatu satu lama-lama gak bisa pake sepatu lama-lama kalo orang yang gak bisa pake sepatu lama-lama oke terus yang kedua gua gak pake sepatu bagus gak punya duit lah oke karena gua dulu manggung gua pinjem temen-temen pinjem sepatunya Ari pinjem sepatunya siapa waktu awal-awal dulu Cili itu gua pinjem dan sampe akhirnya gua bilang sama Ari nih kan kita udah jadi 420 kita udah flashback lah pokoknya udah jadi ini udah jadi mini album kita seriusin kan oke akhirnya yaudah gimana nih caranya ya buat buat kostum buat look kita di panggung ya kan yaudah cari gua lu maunya kayak gimana gak mungkin kan kita pake jas gitu kan atau pake jaket gitu karena mesti kita santai yaudah cari aja kostum yang santai yang gak gerah yang enak bahannya udah gitu aja itu masih belum ini tuh masih belum kepikiran kita nyeker iya setelah kita dapet nih kostumnya waktu itu kebetulan istrinya Ari stay di Bali iya di Ubud iya iya jalan-jalan lah mereka iya kan nari sama istrinya nih jalan-jalan di sekitaran Ubud di Rambungan kok enak nih looknya penduduk lokal sana gitu kan oke yaudah kita coba cari celana-celana Ubud kayak gitu yang gua pake tuh namanya celana Ubud gitu itu bukan sarung atau rok itu celana kalo gini celana jadi emang pakenya keluar satu bukannya keluar satu-satu kakinya gitu emang celana iya mungkin karena bahannya gombrong ya kan terlihat seperti sarung iya padahal bukan sarung yaudah sampai akhirnya pas dilihat wah enak ini kalo kayak gini pake yang begini nyekernya enak nih bre gua pake sepatu gitu kan pake sepatu kayaknya enggak encing juga ya aneh ya sampai akhirnya yaudahlah kita nyekernya aja gimana kita berdua nyekernya dulu yaudah tapi anak-anak yang lain nih kayak Prim, Rian pada saat itu sama gua waktu itu pake Wanted ada gitarisnya Andi juga produser gua sekarang ini gitarisnya BAB yaudah yaudah kita berdua nyekernya aja wah gitu lah gua bilang enak nih jadi gua gak ribet pake sepatu ya karena gua dulu awal-awal ya mana-mana pake sendang mana-mana pake sendang ya gitu sampai akhirnya dibeliin nama anak-anak itu sendal gua paling mahal tuh biar ketuk stok tuh 1,2 gua beli tuh iya dibeliin tapi anjing gitu juga dibeliin iya cuman gua jijik dibeliin duit band dan duit kas dan itu jadi salah satu yang bikin 420 beda padahal itu random banget sebenernya random karena memang ketidaksengajaan melihat kostum dan kebiasaan gua yang gak terlalu suka pake sepatu akhirnya itu jadi salah satu ciri khas 420 sampe sekarang iya bener bener dan ini bener atau enggak ya gak tau ya gua mau nanya langsung sama orangnya lu itu jual mie ayam ya bang lu ya bener kalo ini sih banyak temen-temen juga yang akhirnya tau dan mereka dateng ke gua biasa jualan dulu lu ntar sorry bang lu jual mie ayam sebelum 420 ada atau sebelum? sebelum ada jili gua udah dari dari gua lain memang usaha orang tua gua gagam mie ayam oke oke dan gua pas pas saat waktu gua SD kelas 5an gua udah mulai berani tackle gitu maksudnya gua bisa ngelayanin orang gitu oke jadi gua yang dagang abis pulang sekolah gua gantian nyokap gua istirahat kan nyokap gua yang dagang di rumah bokap gua yang keliling oke grobak ya iya jadi gua di rumah juga tetep dagang dulu gua menyokak oke kayak gitu gua pulang sekolah ya gua standby gua nungguin grobak mie ayam gua cuma setelah 420 udah jadi lu ga jual mie ayam lagi kan tetep jualan ah serius iya tetep ini ada saksinya Sindol nih enggak 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 maksudnya 420 udah jadi lu tetep jual mie ayam apa sih grobak lu yang jualan iya orang Sindol aja dulu sama adeknya aja yang waktu pertama kenal tuh 2015 dia ini whatsapp dia tau rumah gua karena rumah gua sama dia deket kan dia 25 gua di rawadas gitu kan sesekitaran pondokopi Dorian Sawit situ kan yaudah lu dateng aja kalo ga percaya ya bener dateng iya juga ya mas ya lu dagang mie ayam ya ngapain gua boong emang ini usaha keluarga gua 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 bilang gila gila gua yang lu ayamin lu yang bikin lu lu yang bikin lu gua yang bikin gua yang bikin serius lu sampe ada beberapa temen-temen juga jauh-jauh dari Bekasi Celongsi dateng kesitu beli mie ayam nih mereka beli mie ayam nih gua mereka tau jadwal gua istrinya gua kalo lagi libur nih mereka tau kan iya sempet ada anak-anaknya kayak gitu mereka beli mie mereka malu bahwa mereka kenal gua gitu kan gua yang ngeladainin gua yang ini lah gua yang bikin mereka makan disitu ada yang kumpus selesai mereka makan baru mereka bilang makasih ya bang duwe malu gue gue bilang itu sering banget terjadi iya bang cuman pengen mastiin doang bang duwe ini bener-bener mie ayam apa engga dan ternyata bener tuh lu gak malu gitu lu bro gua rockstar bro gua gak dan lu kan gak perlu maksudnya lu udah gak perlu jual mie ayam kan men sebenernya gitu lu itu rockstar bro apa ya mie ayam tuh mie ayam mie ayam gua nih kayak udah mendara daging gitu loh maksudnya ya ya kenapa mesti malu ya gua hidup besar lagi dari hasil mie ayam itu gitu itu ben lu udah jalan udah jalan udah jalan itu 2000 sampe 2018 ya ya tetep jualan mie ayam anjing juga cuman maksudnya kayak sekarang pandemi kayak gini kan taman BKT deket rumah gua nih ujung pondok kopi lu tutup ya terus oh ini kopi enak ini kopi ngopi dulu ya jadi udah 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 gak bisa dagang lagi disamping itu juga disamping itu juga nyokap gua kan lagi ada ini kan sakit oke jadi memang harus kontrol terus jam hari makanya gua bilang udah lah jangan dagang dulu oke berarti mie ayam udah gak lagi belum lagi vakum lagi vakum iya tapi gua tetep kalo secara dagang disana memang paku kan masih jadi gua naro di naro menu mie ayam gua tuh di rumah bergerak cipinang tempat gua nongkrong itu yang gua waktu itu cerita sama lu gua nongkrong cipinang oh tapi tetep ada itu mie ayam tetep ada dan lu tetep melayani kah kalo disana ada ada ininya ada anak-anak yang ini tapi gua kalo buat temen-temen yang dateng misalkan temen-temen deket gua yang sering nongkrong situ lah istilahnya gua mau mie ayam lu yang bikin bang gua bikinin gua bikinin gua bikinin serius gua agak gimana ya seorang rockstar gini masih mau bikin mie ayam enggak karena memang gua hobi-hobi masa tuh hobi gua gua gak jago tapi gua suka masak lu suka masak suka masak gua dan anjir gua suka masak tapi sih gokeh loh dia udah bandu udah gede lu tetep enggak ada lah perutunya masih gitu-gitu aja sama aja enggak be dan sekarang lagi proses album ketiga ya udah sampe di tahap berapa persen loh ini udah kurang lebih 70% 70% rencana rilis rencana rilis kalo gak ada halangan tahun ini akhir tahun ini akhir tahun ini ya tapi kita besokan nih 20 april nih ulang tahun 420 kan ini yang ke 12 12 oke kita biasanya setiap ulang tahun tuh selalu bikin acara dulu sebelum pandemi ya tapi selama pandemi ini kita keluarkan sesuatu yang baru nah jadi seiring berjalannya waktu nih kayak album masih berjalan-berjalan kan karena masih liat biasanya kalo lencik kan kita kan harus ada intimate show gitu-gitu kan terus undang temen-temen pers dan lain-lain gitu jadi kayaknya tahun ini belum bisa dulu walaupun sebenernya bisa tapi masih regulasinya masih susah ya kita hormatilah kita ikutin jadi kayaknya pemungkinan gue akan sama anak-anak nih 420 bakal ngeluarin lagu baru single baru single baru single baru untuk album yang baru dan di keluarinnya pas ulang tahun iya wedeh wedeh hadiah ulang tahunnya istimewa sekali iya dan lagu yang akan dikeluarkan ini kalo kita ada jodoh dan rezeki kita bakal bikin film dari lagu ini anjir jadi lagu ini bakal jadi film gokil gokil dipercaya juga lagi untuk bikinin satu buah lagu untuk sebuah film juga sebuah film juga cuman kayaknya akan dimasukkan juga di album ketiga makanya di album ketiga ini variasi spesial kenapa di album ketiga ini kalo gue boleh kasih gocoran gocoran iya khusus buat channelnya bong freddy ini apa tuh bocorannya di lagu ketiga ini bocorannya adalah ee apa ya ceritanya tuh ga jauh dari pertemanan dan bercintaan pertemanan dan bercintaan pertemanan dan bercintaan oke bang kita ngomongin gitar sekarang aduh kita ngomong gitaris nih sama gitaris nih gitar gitar hollow body semi hollow semi hollow alasannya karena secara ga sengaja waktu rekaman dulu 420 awal gitar itu tuh ga terpakai sama si Robby gitar apa tuh maksudnya ee epiphone dot oke pokoknya gitar-gitar semi hollow ga kepake ya ga kepake oh awal awal lu akustik ya banyak akustik banyak akustik sampe akhirnya kalo akustik semuanya kurang seru nih ya yaudah tambahin elektrik aja deh oke lo main ga gitu kan akhirnya udah si Ruth nyoba-nyoba enak nih kayak gitu yaudah jadi partnya Ruth sama gue tetep pake gitar yang sama tapi beda part dan akhirnya kita suka dengan sound itu yang mungkin ga terlalu jelas ya agak sengau-sengau gitu sengau-sengau ya sebenernya kayak gitu cuman gue ya gue emang lebih sukanya kalo pribadi ya solid body oh lo pribadi sebenernya lebih suka solid body tapi ini kebutuhan band lo iya karena kebutuhan band gue kan musik gue gitu kan sebenernya musik gue juga ga pop-pop banget gitu lah gue lebih suka classic rock oke pada akhirnya lo pilih gitar semi-hollow itu karena kebutuhan band lo iya karena padahal saat itu juga kayaknya jarang ya maksudnya band yang menggunakan hollow body full di di satu lagu satu lagu oke satu musik tapi kalo lo pribadi secara lo pribadi lo lebih suka gitar model apa ibanes 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 ya aku bilang ibanes kita baru tau maaf iya dulu emang abang-abangan gue abang-abangan gak abang-abangan gue sih kayak memang gue lebih sukanya ke jalan musiknya kayak gitu-gitu lah kayak jaman-jaman dulu lu dengerin slang sama dewa kan ngebut-ngebut kan oh lu malah lebih suka gitar-gitar yang Floyd Trost lantip dalam tanda kutip gitu ya tapi karena dengerin gue banyak bikin firehouse white lion, white snake ya kan apalagi masuk-masuk ke RRSMP GMR ok, gue baru tau baru tau gue itu aja Mr. Bing, apa lagi kan karena gue belajar gitar awal ya gue Paul Gilbert berarti kesimpulannya ada saatnya kita memainkan gitar untuk kebutuhan lagi ya makanya kan gue kadang-kadang agak susah juga ya, kayak ini gue pake ibanis gak susah ini nih, kadang-kadang gue kaper-kaper kan, di sanggap gue tapi kan gue punyanya hollow kan hollow banget kan, semi hollow tapi di rumah lu punya gitar-gitar yang lu sebut tadi enggak ada anjir lu jadi ya hollow body aja gitu iya, makanya ya kadang sisi idealis gue tuh gue pengen aduh, pengen main yang agak cepetan dikit gitu lah belajar-belajar lagi, karena udah lama banget gue gak main gak main seperti itu lagi karena sampai kaku belajar-belajar scale lagi gitu kan inget-inget yang dulu-dulu ternyata di hollow tuh belajarnya susah banget loh kenapa ya? ya mungkin ya karena gak terbiasa aja sih iya mungkin karena naiknya juga dan peregangan senaranya kan beda dengan ibanis mungkin air nipol atau apa gitu oke ini bang lu emang suka gitar lancip ibanis 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 ya pokoknya gue rock metal tuh mister big iya iya apalagi jadi karena lu ngomongin mister big ibanis gua ada kejutan buat lu bang apa nih? jangan aneh-aneh gua akan datengin gitaris mister big langsung kesini bang wih serius loh serius gua akan datengin gitaris mister big kesini mister paul waduh ini ibanis nih ya ibanis banget ibanis banget waduh lu suka gitar model itu kan? suka gua, suka banget gua kita panggil langsung mister paul kesini ya mister paul mana mister paul mister paul sini mister paul terkejut gak bang? mister paul mister paul gua datengin langsung kesini ah iya juga gua ya saya mau nebak peteringkan sepak bola saya gimana? paul kurita aduh jadi gimana bang? terkejut gak ya? wah entah terkejut sekali saya saya tau muka dia dia tapi di setiap ini postingan ibanis nih kayaknya indonesian oke jadi abang suka ibanis ya? iya iya suka banget gua oke mungkin ada pesan-pesan buat mister paul untuk abang ini supaya bisa pake ibanis lagi atau gimana bang? coba dateng aja mahal bang ibanis belinya dateng aja yang bilang beli siapa dateng aja dateng aja dateng aja ke toko-toko musik oh gitu terus ya cari aja yang ada ibanisnya gitu siapa tau kan? iya kalo gak tau dikasih tau eh kita makan nasi huduk ya? oh makan nasi huduk udah tuh udah? ini toko musik apa gimana nih? kata itu kata itu kata kata nasi musik suruh pada makan tadi oh nasi huduk iya habis ngubur kan tadi eh habis sana ngubur oke ini ini ada pertanyaan terakhir buat abang sebelum menutup kita mau makan nih bang paul mau makan lapar banget bang paulnya iya bang paul capek banget tadi dia abis ini dia saya apain? degang burger hahaha gua kira nyetir degang burger juga nyetir oh iya bener nah ada pesan buat adek-adek kita aduh adek-adek yang mungkin mau ngeband jadi gitaris ada pesan-pesan gak buat mereka? pokoknya gunain apa yang ada di depan kalian mukitarnya kayak gimana pergunain sebaik mungkin hee ya mungkin saat ini yang lo mainin itu tidak sebagus atau se mahal yang temen-temen kalian punya tapi tetep gunain itu kalian nabung beli alat yang bener karena memang cuma itu satu-satunya cara gua juga sama gua juga bukan dari orang yang berada gua dari minus bahkan bukan dari mana lagi jadi kayak gak ada yang gak mungkin jangan berhenti bermimpi mimpi bener jangan berhenti mimpi tapi jangan kelamaan mimpinya maksudnya diringin sama action lo kerja lo kerja dimanapun kalo lo suka musik ya lo kerja dimana tapi lo jangan tinggalin musik jangan pernah tinggalin musik iya lo apa mas spesial lo main gitar ya lo jangan tinggalin main gitar lo tetep kerja di salah-salah lo pulang ke rumah istirahat ya lo tetep injering tetep latihan tetep nguling gua juga dulu begitu karena gak ada yang tau ya iya gak ada yang tau semuanya gak ada yang tau tetep nguling apapun itu mau nguling scale nguling sound nguling gitar yang apa yang lo mau dan lo jangan berhenti nongkrong aja sama lo jangan berhenti nanya lo mau nongkrong kemana aja nih kalo lo memang ya tesinya lo main di gitar ya lo kayak ke toko-toko musik kayak apa gimana gak beli pun gak apa-apa lo nanya-nanya aja nanya-nanya aja iya soan aja kayak gitu lo tau kemana misalkan sama juga dong kayak lo misalkan ke bangbong nih gak selalu mereka dateng beli kan betul-betul pasti kan nanya atau ada yang mau sharing iya kebutuhan iya kebutuhan dia seperti apa cara main dia seperti apa kira-kira kita bisa ngarahin lo cocok pake gitar pake gitar oke bang thank you ya kita mau makan nih sama-sama kita makan dulu oke thank you terima kasih terima kasih